Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara mengatasi semut pada pohon cengkeh ini ada dua cara yang akan saya perlihatkan di sini Oh ya ini semua alat-alatnya ini jadi saya gunakan kecap ya kecap terus racun trekking sesediakan gunting kemudian hekter ini ada juga tempat minuman kemudian ini kelapa yang sudah diparuk yang pertama yang kita harus dilakukan jadi kita mulai dari menggunakan kecap ini kecap ini sudah saya bocol namun belum hal maksimal jadi ini kita perlu bintingnya kacung urban air kacung regen ya jadi kecap semacam ini saya cuma perkirakan yang penting jangan terlalu banyak kita taruhkan cukup ini cuma saya perkirakan cuma perkirakan kira-kira 20 sisi saja kalau saya menggunakan kecap sebesar ini kita coba baik-baik nah setelah itu taruh aja di bagian ini taruhlah di sini kita taruh aja di bagian sini ya lihat seperti itu seperti itu Oke jadi caranya kedua dengan menggunakan apa ini jadi sama dengan yang tadi kita campurkan dengan berbeda juga nah kita goyang setelah itu kita menggunakan tempat minuman ini di kita gunakan bocor lalu impilkan di lonceng ini tujuannya ini agar supaya biar hujan akan berfungsi juga racunnya ini tetap berfungsi Oke ini sudah terlihat sebutnya langsung menyerang Oke sama dengan yang tadi menggunakan kecap kita tunggu sampai tiga hari baru kita kontrol setelah tiga hari kita kontrol Insyaallah kalau seperti biasa semutnya hilang senya mati semua sampai di ujung atas pohon ini Oke terima kasih Assalamualaikum teman-teman pada hari ini hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 Rai jadi kita lihat sama-sama ya kita perhatikan dulu bagian bawahnya ini sarang semut masih ada ini sekarang semutnya kita perhatikan apakah semutnya masih ada atau bagaimana kita korek ya ternyata teman-teman semputnya sudah tidak ada baru tiga hari ini setelah kita lakukan cara ini ternyata ternyata betul bahwa di pohon ini tidak terdapat semut lagi ini tempat kita taruhkan kecap lalu namun kecapnya sudah tidak ada sudah tidak ada sudah tidak ada sudah semutnya kemudian kita kontrol lagi teknik yang satunya ini ini yang sudah kita pasang ada tiga hari yang lalu dan di pohon ini juga kita perhatikan kita tes karena saya lihat kelapanya tinggal separuh ini di dalam ya mungkin sudah dibawa naik ke atas kelapanya sama semut ya jadi dengan cara ini menggunakan kelapa dia akan membawa kelapa ini ke atas kesarannya kemudian nanti semutnya sendiri temannya sendiri yang membawakan temannya racung di bagian atas di yang penting dosisnya ini jangan terlalu banyak yang jelas kalau terlalu banyak mungkin belum sempat sampai di ujung atas sudah mati di tengah jalan jadi dosisnya diusahakan yang sedang-sedang saja ya mengenai dosisnya kalau bisa kita coba naik di atas di atas di atas di atas teman-teman ya kalau video ini banyak bergerak saya lagi bahwa memanjat di atas sini Hai perhatikan bagian atas Hai tetop kita perhatikan di bagian sini tidak tidak ada lagi kemudian teman-teman jadi eh mudah-mudahan cara ini bisa bermanfaat bila suka video ini silahkan like dan subscribe agar supaya saya bisa bersemangat lagi memberikan pengalaman ataukah acara-cara yang lainnya oke terima kasih teman-teman sudah mendukung video ini dan channel ini terima kasih banyak mudah-mudahan semua kita diberi umur yang panjang kita bisa ketemu lagi di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih